Taukah kamu bahwa TH11 itu gampang banget kalau kalian pake pasukan yang satu ini? Yalu semuanya kembali lagi di channelnya Chief Raizu Di video kali ini gue bakalan bahas tentang strategi TH11 ya Pasukan paling terbaik di TH11 menurut gue Dan tentu saja cara mainnya juga gampang banget Yang bener Oke langsung aja kita ke komposisi pasukannya Ini namanya adalah Golem Witches Petir Gempa Nah untuk CCC nya ini paling bagus kalian menggunakan Golem Ace dan Root Rider ya Dan untuk batun spellnya kalian bisa isi aja dengan spell Ace dan Poison dan mesinnya Low Launcher Nah terakhir terkait Gear Hero kalian bisa terwajah kayak gini ya Oke langsung aja kita ambil dari contoh yang pertama gue bakalan ambil aja di war Jadi untuk base nya kayak gini Nah ini nanti gue bakalan tandain dulu beberapa value penting Misalnya kayak Eagle Artillery Kemudian ada 3 Inverno Posisi TH dan juga Clan Castle Nah singkat cerita gue bakalan turunkan 2 gempa di bagian TH Otomatis bakalan mengenai bangunan di sekitarnya Dan juga bakalan gue turunin spell petir di masing-masing 4 ya Yang gue tandain disana Kalau sudah gue bakalan turun mesin di arah Eagle Kemudian tinggal sebar aja Widget nya cuy Oke langsung saja pastikan Warden nya darat Kemudian kalian taruh beberapa Archer di bagian pocok Nah kalau sudah tinggal bermain spell gempa ya Disini 1 Kamu taruh lagi disini 1 ya Nah kalau sudah kayak gini Turunkan disini 4 Otomatis hancur Disini juga 4 Nah lumayan kan ya Nah kalau sudah kamu langsung turunkan Golem 2 Di bagian sana Kemudian kamu susul sama Golem S ya Kemudian kamu turunkan aja pasukan Widget sekalian Dan disini ada isi CC nya Kamu taruh Poison di bagian sana Hero Raja di bagian atas Sama mesin nya Oh gue salah ya Harusnya Hero Raja di bagian bawah sana Tujuannya adalah Supaya di bagian bawah itu ada tameng nya ya Tapi gak apa-apa lah ya Nanti serangan selanjutnya gue perbaiki Sebenarnya gak salah kok ya Cuman ya bagian bawah itu nanti gak ada tameng nya Tapi untuknya disana ada Warden sih ya Sama beberapa Golem S Nah kita balik lagi ke topik Nah di bagian sana mesin nya sudah sampai pertengahan ya Ini kita kasih S dulu Kemudian taruh lagi 2 WB di bagian sini ya Nah supaya bisa masuk ke dalam guys Nah di bagian sini nanti mesin nya bakalan lancur Gak apa-apa Yang penting kita fokus dulu sama bagian sana Ini Hero Raja nya gue aktifkan ability nya Tuh lumayan untuk memotong bagian sana Nah tugas kamu selanjutnya adalah Tinggal manfaatin ability Hero Ratunya Dan ulti si Warden nya Misalnya kayak gini ya untuk si Ratunya Ini gue bakalan taruh sini Nice Nah kalau sudah gue bakalan taruh ability Fireball Warden itu di bagian Tesla Jadi gue harus nungguin dulu nih Beberapa defense di sekitarnya Hancur Nah contohnya kayak gini Nice Nah kalau sudah kayak gini Ya sudah selesai Bahkan TH12 yang baru naik sekalipun Itu bisa rata loh Apalagi TH11 Nah sekarang kita ambil contoh yang TH11 nya Bentuk base nya kayak gini ya Pasti kalian sudah pernah lihat dimanapun itu Nah langkah pertama adalah Kamu tandain dulu value penting Misalnya kayak Eagle Kemudian Inferno Isi CC Dan posisi TH Nah singkat cerita gue bakalan turun di bagian sini ya Mengenai si Eagle Artillery untuk mesinnya WC nya tinggal dari sana Sudah sesimpel itu aja sebenarnya cara menggunakan pasukan ini Tinggal gimana caranya kamu manfaatin gempanya Misalnya kayak gini Gue bakalan taruh sini Supaya Eagle Artillery nya tuh kena damage Nah sudah taruh disini 4 Disini 4 Sudah deh itu doang Nah sisanya kamu tinggal taruh aja kayak gini 2 Disini 3 Untuk goldmash nya Kemudian mesinnya di bagian atas Hidro rajanya di bagian bawah Ingat ya Kalau kamu mesinnya tuh di bagian atas Rajanya harus di bagian bawah Intinya gimana caranya Supaya komposisi pasukan kalian tuh seimbang Jadi gak semua hero nya tuh harus ngikut mesin gitu loh Nanti kalau misalnya si hero raja kamu ngikut mesin Yang bawah itu Enggak ada tamengnya Nah ini adalah mengapa gue selalu Turunkan hero rajanya Selalu terpisah ya Antara mesin dengan hero rajanya Nah kalau udah kayak gini ya Kamu tinggal turunkan aja nih WB-WB nya ya Kalau misalnya perlu Dan kalau misalnya ada isi CC Oke ada Ternyata Kamu tinggal turunkan aja yang namanya Poison Spell Dan untuk sisanya ya Kamu tinggal mainin ability aja Misalnya kayak ability hero raja yang tadi Kemudian ability hero ratunya Itu ya terserah kalian ya Tinggal kondisional aja Disini gue sarankan Kamu menggunakan Untuk hero ratunya Hero ratunya tuh Menggunakan jennero Karena tuh Serangan dari jenneronya tuh Sangat membantu ya Misalnya kayak ada situasi tertentu Dan untuk ability hero warden Itu kamu gak harus Ability dia di bagian awal Ataupun bagian tengah Kamu bisa aja Manfaatin ability tuh Di bagian akhir Misalnya ya kayak gini Ini nanti gue bakalan Taruh aja ability nya Di archer tower ya Karena disini tuh Hero rajanya Masih aktif Atau masih hidup Gue bakalan tunggu ini dulu Hancur Baru lah gue ability kayak gini ya Nah tujuannya adalah Sumpah hero rajanya Itu bisa tetep hidup ya Jadi ya gitu aja sih Tinggal kalian manfaatin aja Itu situasi tertentunya Nah kemudian disini ada yang bertanya Bang Semisal gue gak punya lock lancar Dan gak punya root rider Solusinya Pakai mesin apa tuh bang Nah jawabannya tuh Simple banget Kamu bisa pakai mesin TH12 Yaitu pendobra Dan isi CC nya Yeti Valkyrie Atau kalau misalnya gak punya Yeti Bisa pakai Valkyrie full Atau juga menggunakan PK Itu terserah kalian Yang jelas sih kalau dari gue Itu adalah Pasukan yang eksekusinya cepat Dan juga darat Pilihannya yaitu tadi Antara PK Ataupun Valkyrie Oke kita lanjut lagi ke topik Intinya ya Cara mainnya masih sama Kalian gunakan Betir gempa di bagian Inferno Abis itu kalian tinggal Bermain golem aja kayak gini Kemudian mesinnya Taruh di bagian atas ya Karena TH nya di bagian sana Kemudian hero rajanya Di bagian bawah Tinggal taruh beberapa Witches nya Dan tinggal bermain Hero ratunya Di bagian tengah Sama hero warden nya ya Tapi jangan lupa juga Kamu harus menggunakan WB Untuk jebel-jebel tembok Supaya pasukan kamu Itu bisa sinkron Menjalannya Jadi kunci dari serangan Gloom Witches ini Dia tuh kayak apa ya Pasukan kamu tuh harus Cepet gitu ya Jadi bagian atas Bagian bawah Bagian tengah itu Ratanya tuh harus cepat Dan dia harus sinkron gitu Jadi Sekali nyerang Itu langsung rata Itu na atas Bawah tengah itu Dan kamu juga Harus memperhatikan mesin kalian ya Apakah dia dalam bahaya Atau tidak Nah kalau misalnya Mesin kalian ke dalam bahaya Tinggal turunkan aja Spell S Nah di bagian bawah Ternyata ada isi cicinya Ini gue bakalan Taruh poison spell Di bagian atas aja Dan di bagian sini Kayaknya bahaya Gue bakalan taruh minion Kemudian gue bakalan Abil di hero rajanya Dan juga taruh S ya Untuk memperlambat Cibalonnya Supaya dia bisa Diancurkan sama Pasukan witchesnya Nah Kalau sudah kayak gini Jadi sebenarnya udah Kamu tinggal manfaatin aja Ability grand wardennya Atau hero ratunya Misalnya ya kayak gini Mendapatkan bagian sana Untuk grand wardennya Dan tinggal hero ratunya Kayak gini aja Habis itu Yaudah deh Sesimpel itu kan Cara menggunakan Pasukan yang satu ini Nah sekarang Gimana kalau misalnya Kita gak bawa mesin Dan gak bawa ACC Dan berhadapan dengan Bass yang lumayan Olmec juga Kayak gini contohnya Oke langsung aja Kita bakalan coba Apakah tanpa mesin itu Bisa rata Kita coba aja Oke pertama Gue bakalan taruh Petirnya disini 4 Kemudian sini 4 Kemudian gempanya disini Mengenai si eagle Artillery juga Nah Kalau sudah basicnya Masih sama Kamu taruh 2 golem Taruh golem S Kemudian Witchesnya langsung aja Sebar bagian ini Nah bagian sini Itu kayak ada yang kurang gitu Nah gue bakalan Taruh WB Kemudian hero rajanya Kayaknya bakalan Taruh bawah saja Yang tengah itu Biarin kosong Gue bakalan Masvin ratunya Ke bagian sini ya Supaya cepat Menghancurkan eagle Artillerynya Dibantu sama Grand Warden Nah Kalau sudah kayak gini Itu sebenarnya Kalian tinggal Bapak ya Tinggal bermain-main spell Tinggal mainin BBnya Nah misalnya ada Cici kayak gitu Kamu tinggal turkan aja Yang namanya Poison spell Dan juga Kalau bisa ya Kamu turunkan Free spell Tapi biasanya itu Ada waktu tertentu ya Jadi kamu harus bisa Manfaatin 2 free spell ini Sebaik mungkin Misalnya kayak gini ya Nah Di bagian sini Ratunya sudah Ngehit seagle Langsung gue ability aja Kayak gini ya Untuk mendapatkan Di bagian sana Nah sejauh ini Aslinya lancar-lancar saja Tapi ada satu masalah besar Tembok base lawan Itu gak hancur Sepenuhnya Karena apa? Karena kita gak bawa WB yang banyak Dan juga gak bawa Mesin atau bantuan Yang bisa Ngancurin tembok Jadinya kayak gini Pasukan kamu tuh Bakalan terpisah-pisah Dan juga terpencar-pencar Ditambah lagi Hero kamu tuh Sudah pada sekarat Kayak Kirin warden Hero ratunya udah turun Ini rajanya di bawah Akhirnya apa? Akhirnya ya Base-nya tuh gak Bakalan rata Kalau misalnya rata ya Termasuknya juga ya Hoki Atau juga faktor base-nya Yang cocok Dengan pasukan golem Witches Jadi kesimpulannya gitu Oke Intinya gitu aja Yang jelas untuk pasukan ini Itu paling cocok Jika dikombinasikan Dengan mesin Kalau misalnya gak ada mesin Ya powernya kurang Oke cuy Mungkin gitu aja Semoga video ini bermanfaat Dan kita jumpa lagi Di video selanjutnya